Terima kasih Terima kasih Saudara-saudari terkasih Situasi seperti ini Juga terjadi sebelum Yesus datang Tetapi tidak dibayang-bayangi Oleh penyakit Melainkan dibayang-bayangi oleh kematian Bahkan Di dalam perjanjian lama dikatakan Apa gunanya Kita bangun pagi-pagi Dan pergi tidur larut malam Kalau akhirnya kita binasa juga Karena itu Bangsa dan semua orang sebelum Yesus datang Ada dibayang-bayang kematian Tetapi ketika Yesus datang Kematian itu dikalahkan Hidup tidak berakhir dengan kematian Tetapi akan berlanjut Dengan kehidupan kekal Penuh kedamaian dan kebahagiaan Bersama Yesus Itu seperti Kebebasan karena Virus pandemik Pandemik virus corona ini berlalu Mungkin lebih senang Daripada itu Karena itu Orang-orang yang percaya kepada Yesus Hidupnya penuh sukacita Hidupnya bebas Karena tidak lagi berada di bayang-bayang Maut Tidak lagi di bawah Bayang-bayang kematian Dan juga karena Kehidupan kekal itu Bukan jasa manusia Melainkan anugerah Yesus Yesus yang mengalahkan kematian Dan menganugerahkan kebangkitan Supaya kita hidup dalam sukacita kekal bersama Bapak Apakah berarti bahwa kita bisa sembarangan saja Dan kita tidak punya peran apa-apa Peran kita apa Peran kita adalah Percaya Mempercayai Percaya akan kebangkitan Percaya akan kehidupan Yang tidak lagi di bawah Bayang-bayang kematian Tidak lagi di bawah Bayang-bayang maut Nah sesudah percaya Langkah berikutnya Bertobat Lalu menghasilkan buah Dinamika kita Ada di menghasilkan buah itu Apakah kita menghasilkan buah Kalau tidak Kita kemudian bertobat Percaya Dan menghasilkan buah Dan menghasilkan buah Contoh konkretnya Kalau Anda seorang suami Apakah Anda menghasilkan buah Pertanyaannya apa Suami itu gampang Pertanyaannya Apakah saya sebagai suami yang bertanggung jawab Nah itu menghasilkan buah Nah itu menghasilkan buah itu Kalau bertanggung jawab Membuat istri dan anak-anak Merasa nyaman Merasa terlindungi Merasa dicintai Kalau tidak bertobat Kalau tidak bertobat Percaya Menghasilkan buah Bertanggung jawab Kalau istri Menjadi penolong Apakah saya sungguh-sungguh menjadi penolong Yang baik di rumah Untuk suami saya Untuk anak-anak saya Sehingga anak-anak dan suami Merasa dicintai Semua kebutuhan disiapkan Kalau tidak Bertobat Percaya Jadi penolong Dinamika kita ada di dalam menghasilkan buah itu Langkah pertanyaannya Langkah pertamanya Tentu percaya dulu Percaya Bertobat Menghasilkan buah Kalau dirasa tidak menghasilkan buah Percaya lagi Bertobat Berusaha menghasilkan buah Dan paling mudah Dalam dinamika Apakah kita menghasilkan buah atau tidak Kita bisa bertanya Kita bisa bertanya berdasarkan doa Franciscus Assisi Apakah saya membawa damai Ketika terjadi perselisihan Apakah saya membawa kerugunan Ketika terjadi kegelapan Apakah saya membawa terang Kalau tidak bertobat Percaya Menghasilkan buah Apakah saya ketika terjadi Pertengkaran Apakah saya membawa damai Sejahtera Ketika terjadi keputus asaan Apakah saya menghasilkan harapan Membawa pengharapan Itulah dinamika kita Sekarang ini masanya bukan lagi Mempertanyakan percaya atau tidak percaya Tetapi masa menghasilkan buah Dan kalau tidak kemudian refleksi Dan kalau tidak kemudian refleksi Bertobat Percaya Menghasilkan buah Dan itulah kehidupan Yang tidak lagi di bawah bayang-bayang maut Karena Kristus sudah mengalahkan kematian Dan menganugerahkan kehidupan Mestinya Dalam situasi bayang-bayang pandemik Seperti ini pun Kita tetap percaya Akan kuasa kebangkitan Yang membuat kita tidak terkungkung Terus-menerus Di bawah bayang-bayang penyakit Virus Pandemik Tetapi menjadi pribadi-pribadi Yang tetap menghasilkan buah Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton